Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Ibu Mira Ayo mana nih semangat paginya Pagi, cerah, semangat, luar biasa Semoga anak-anak Ibu Mira tetap semangat mengikuti pembelajarannya ya Nah sebelum mulai pembelajaran Baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Nah anak-anak Ibu kelas 6 hari ini kita lanjutkan pelajaran kita Pada tema 3 Tokoh dan Penemuan Di subtema 3 Ayo jadi penemu Pada pembelajaran keempat Berlajar bersama Ibu Mira Iryani dari SD Negeri 37 Sungai Bange Tujuan pembelajaran kita adalah Pertama, menemukan kosa kata non-baku dalam teks bacaan Yang kedua, menggambar rambu-rambu lalu lintas Yang ketiga, menjelaskan kewajiban di jalan raya Oke anak-anak Ibu Apakah anak-anak Ibu masih ingat dengan kosa kata non-baku? Iya, kosa kata non-baku kita gunakan ketika kita berbicara dengan teman sebaya Dan digunakan dalam percakapan sehari-hari Nah, biasanya orang menggunakan kosa kata non-baku karena ingin berbicara dengan santai Atau ketika dia berada pada situasi tidak resmi Nah, marilah kita mencari kata-kata atau kosa kata non-baku dalam teks bacaan yang berjudul Rambu lalu lintas Anak-anak Ibu, simak baik-baik Di sini nanti ada terdapat tiga kosa kata non-baku Yang ada di dalam teks bacaan yang berjudul Rambu lalu lintas ini Simak baik-baik ya Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan Lampu lalu lintas terdiri dari tiga warna Yaitu merah, kuning, dan hijau Taukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Garrett Augustus Morgan Seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas Setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang Hingga saat ini Penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas Dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan Nah, anak-anak ibu Dari teks yang ibu bacakan tadi Ada lebih dari tiga kata yang termasuk kata non-baku Silahkan anak-anak ibu ingat-ingat kembali Nanti ada tugas di akhir pembelajaran ini Dan mengenai kosa kata non-baku yang ada dalam teks ini Mari kita lanjutkan anak-anak Nah, selain lampu lalu lintas Di jalan raya juga ada rambu-rambu lalu lintas Nah, rambu-rambu lalu lintas itu Ada yang berupa rambu-rambu peringatan Contohnya seperti ini Nah, di sini adalah rambu-rambu peringatan Adanya longsoran tanah atau batu yang berjatuhan Dari sebelah kiri jalan Nah, kalau seperti ini Adalah longsoran tanah atau batu yang berjatuhan Dari arah sebelah kanan jalan Nah, sementara rambu yang ini Artinya adalah tempat penyeberangan orang Kalau ada rambu seperti ini Ini anak-anak ibu temui di jalan Berarti itu adalah rambu peringatan Bahwasannya di sana banyak anak-anak Nah, kalau di sana banyak anak-anak Bagaimana anak-anak ibu atau orang tuanya menjalankan kendaraannya Bagaimana kecepatannya dalam menjalankan kendaraan Kalau di sana banyak anak-anak ibu atau orang tuanya menjalankan kendaraan Nah, yang ini adalah banyak orang bersepeda dan sering menyeberang jalan Jadi, ini adalah rambu-rambu peringatan supaya kita harus hati-hati Nah, ini ada banyak satwa jinak yang sering menyeberang jalan Kalau ini banyak satwa liar dan sering menyeberang jalan Kalau yang rambu-rambu orang memegang sekop ini Adalah peringatan bahwa ada pekerjaan di jalan Nah, ini rambu-rambu pemberitahuan bahwasannya di depan ada lampu lalu lintas Nah, ini adalah rambu peringatan lintasan pesawat terbang Dan ini adalah peringatan adanya angin kencang dari sebelah samping Nah, kalau rambu yang seperti ini Menandakan jalur yang kita lewati merupakan jalur lalu lintas dua arah Nah, sekarang kita lihat pula bagaimana rambu-rambu lalu lintas yang menyatakan rambu-rambu tempat Nah, rambu-rambu yang seperti ini artinya adalah mendapat prioritas atas lalu lintas dari depan Nah, ini menyatakan tempat parkir Ini rambu yang menyatakan rumah sakit Nah, ini menyatakan balai pertolongan pertama Maksudnya di sini bisa jadi puskesmas ataupun klinik kesehatan Nah, kalau rambunya seperti ini itu menandakan adanya bengkel di sekitar tempat tersebut Nah, ini adalah rambu yang menyatakan tempat telepon umum Nah, kalau rambunya seperti ini Berarti di sekitar sana ada pompa bahan bakar atau pom bensin Nah, di sini adalah adanya hotel atau motel atau penginapan Kalau yang gambar garpu dan sendok ini menandakan adanya rumah makan Kalau yang ini menandakan kede kopi Nah, yang pohon cemara ini menandakan tempat wisata Dan yang terakhir ini menandakan tempat berjalan kaki Oke, anak-anak ibu paham dengan rambu-rambu tempat yang ibu jelaskan ini Berarti kita sudah hari ini sudah mempelajari dua kategori rambu-rambu lalu lintas Yang pertama yaitu rambu-rambu peringatan Yang kedua adalah rambu-rambu tempat Oke, kita lanjutkan Anak-anak ibu Kita di jalan raya Selain mematuhi rambu-rambu lalu lintas Nah, mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu merupakan salah satu contoh kewajiban kita di jalan raya Nah, apakah kewajiban kita itu hanya memenuhi atau mematuhi rambu-rambu lalu lintas saja? Tentu tidak Ada banyak lagi kewajiban yang harus kita lakukan di jalan raya Nah, yang pertama kita harus memiliki surat-surat yang lengkap Surat-surat yang kita miliki itu berupa SIM dan SDNK SIM adalah surat izin kita untuk menjalankan kendaraan yang dikeluarkan oleh kepolisian Dan yang kedua SDNK adalah surat-surat tanda nomor kendaraan Bahwasannya kendaraan yang kita pakai itu memang punya kita Bukan milik orang lain Atau kita membawa kendaraan orang lain tanpa seizin orang tersebut Kalau misalkan kita meminjam kendaraan saudara kita atau keluarga kita Tentu keluarga kita juga meminjamkan SDNK-nya Kemudian, kewajiban kita berikutnya adalah Memakai helm bagi pengendara kendaraan roda 2 Dan memakai sabuk pengaman bagi pengendara kendaraan roda 4 atau mobil Kemudian, kita juga berkewajiban menjalankan kendaraan kita dengan kecepatan normal Nah, kewajiban berikutnya adalah Kita berkendara pada jalur yang sudah ditentukan Kemudian, contoh kewajiban kita di jalan raya Yang berikutnya adalah Mengikuti rambu lalu lintas Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Nah, anak-anak ibu Ini merupakan sedikit contoh kewajiban kita di jalan raya Dan banyak lagi kewajiban-kewajiban lain Yang harus kita lakukan di jalan raya Agar kita aman Nah, jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya Apakah yang akan terjadi pada diri kita? Nah, seperti gambar ini Akan terjadi kecelakaan lalu lintas Apakah hanya kecelakaan lalu lintas saja? Kita lihat Yang pertama, jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas Yang jelas, pertama kali kita akan ditilang oleh polisi Kemudian, kalau kita tidak mematuhi aturan lalu lintas Itu akan membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain Seperti contoh gambar ini Sehingga akan mengakibatkan kecelakaan Nah, akibat dari kecelakaan ini Akan membahayakan diri kita dan juga diri orang lain Nah, kemudian juga akan mengakibatkan luka Bahkan akan mengakibatkan korban jiwa Jadi, hati-hati ya, anak-anak ibu Jika berkendara di jalan raya Berikutnya adalah akan mengakibatkan kerugian Akibat kendaraan kita yang rusak Seperti ini tentu kita membutuhkan biaya yang sangat besar Untuk memperbaikinya Paham kan, anak-anak ibu? Bagaimana kalau kita tidak mematuhi aturan lalu lintas itu Ya, seperti yang ibu sebutkan inilah Akibatnya Oke, anak-anak ibu Tugas kita hari ini adalah Yang pertama Tulislah tiga kata non-baku Yang terdapat pada teks bacaan Rambu lalu lintas Yang kedua Gambarlah lima macam rambu lalu lintas Beserta artinya Tugas anak-anak ibu yang ketiga Jelaskanlah Apa yang harus kamu lakukan Saat berkendara di jalan raya Sebagai pengendara yang baik Nah Anak-anak ibu Itulah pembelajaran kita hari ini Semoga apa yang kita pelajari hari ini Bisa anak-anak ibu terapkan Dalam kehidupannya sehari-hari Karena kita sudah belajar Tentang rambu-rambu lalu lintas Kita sudah belajar Aturan-aturan yang harus kita lakukan Di jalan raya Kita sudah belajar Tentang kewajiban-kewajiban kita Di jalan raya Dan juga kita sudah tahu Kalau kita tidak mematuhi Aturan lalu lintas itu Apa akibatnya Bagi diri kita dan orang lain Jadi anak-anak ibu Kita sebagai pengguna jalan Harus ingat apa-apa saja Peraturan yang harus kita Patuhi agar kita aman Dan juga orang lain Juga aman sebagai pengguna jalan Terima kasih Anak-anak ibu Bagi yang sudah menyimak Materi hari ini Dengan sebaik-baiknya Semoga anak-anak ibu paham Tentang aturan di lalu lintas Dan bagi anak-anak ibu Yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu Tandanya Kalau masih ada tombol Yang Tombol subscribe Yang masih berwarna merah Silahkan anak-anak ibu Tekan Tombol subscribe-nya Tapi kalau sudah berwarna putih Berarti itu Anak-anak ibu sudah subscribe Oke Sampai jumpa lagi pada Pembelajaran berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi